Intro Halo Sobat Brinly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Diberikan soal, tuliskan tahapan pembuatan tapi singkong secara singkat dan jelas. Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang bioteknologi. Mendengar kata bioteknologi, tentu Sobat Brinly sudah tidak asing lagi. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua ya, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Apa perbedaan dari keduanya? Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, kali ini kakak akan membahas lebih mendalam tentang bioteknologi konvensional. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu tape singkong. Sobat Brinly, apakah tahu tape singkong itu dibuat dengan menggunakan mikroorganisme apa? Mikroorganisme yang ikut berperan dalam pembuatan tape singkong adalah Saccharomyces cerevisiae. Ingat-ingat apa? Saccharomyces cerevisiae. Tidak hanya Saccharomyces cerevisiae, sebenarnya bisa juga menggunakan Aspergillus SP dan bakteri Acetobacter aceti juga bisa. Lalu, apa saja Sobat Brinly? Tahapan pembuatan tape singkong. Nah, tahapannya yang pertama, yaitu kupas singkong, kemudian dicuci. Jadi, kupas singkong dan cuci bersih. Setelah dikupas dan dicuci bersih, maka langkah yang kedua, yaitu kukus singkong sampai matang. Setelah dikukus dan sudah matang, langkah yang ketiga adalah dinginkan singkong yang telah direbus. Kemudian, setelah dingin, maka taburi ragi di bagian permukaan singkong. Agar ragi dapat bekerja dengan maksimal, maka singkong yang sudah ditaburi dengan ragi dibungkus dengan daun pisang. Dan, yang terakhir, yaitu diamkan sampai tiga hari, sehingga tape menjadi matang. Itulah beberapa tahapan pembuatan tape singkong secara singkat. Selamat belajar Sobat Brinly, salam edukasi. Terima kasih telah menonton!